syaratnya sudah ditempa pengeran itu ada yang harus ditempa, tidak bisa ngelangkau ini kue orang yang merasa mengeke orang itu, kalau tidak butuh orang itu dan kue, jadi padahal begitu juga mulang begitu ya dakwa, misalnya kalau sudah ada yang merugikan 10 atau 100 yang kamu butuh dengan duit apa? Rukin butuh duit dan mereka merugikan oke, butuh duit, aku butuh ganjaran, bentuk ganjaran ini sudah ada, berarti butuh yang mempunyai, mesti setiap saya sudah ada yang merasa saya butuh yang sudah ada, itu perempuan itu ditempa pengeran, tidak ada yang mempunyai, jadi saya juga diperasaan saya diperasaan mengikuti saya yang otoriter, merasa rawan undat-undat, rawan yang berjasa padahal saya tidak butuh, kalau tidak ada sistem perbankan, malah saya tidak ada gunanya artinya tidak ada gunanya, saya menyimpan duit di BCA 1 miliar kan tetap 1 miliar di BRI 1 miliar, 1 miliar, jadi saudara itu kan lucu, orang undat-undat itu tidak bergabung, kalau tidak bergabung, saudara-saudara kan jari bandi wales yang akhirat, berarti kan saya kalau tidak ada duit di BCA tabungan, kalau sudah bergabung, berarti kalau sudah bergabung 1 juta, itu sangat baik untuk bergabung yang putih, akhirat, mau tidak bergabung, ya sudah begitu, berarti kan tidak ada kan, faktor amal yang mengelihkan tidak ada kan, karena kamu yakin itu kamu ambil di akhirat, kalau sudah kelas seperti ini, kemungkinan dibatalkan bilman niwal ada sedikit, seperti saya mau pulang, pulang, ya sudah saya bintu suaraku, ya sudah selesai kan, tapi kalau saya merasa berjasa, saya ingin dihormati, tersinggung, macam-macam ruwet, saya rasa sejenis itu, nautubillah, itu kampungan, mereka merupet, jadi bintu, jadi apa? bintu. itu latih, ilmu hakikat itu dilatih, nanti lama-lama baik, sampai ngaji juga gitu, raso-raso BPS ngaji, ditulis pangeran, ya sudah, faham? ini asli dasar hukum, terus menghentikannya pangeran, pangeran kalau tidak salah, itu terus barokah, artis yang wayu-wayu, itu sebagian untuk mereka ada iklan sampo, iklan sampo, ada sampo barokah itu, faham? kalau mau pangeran tidak seperti ketumbu, itu ada pabrik sampo, ada karyawan, ada yang ada karyawan, sehingga ada rizki, ada yang ada kutu, faham? itu pangeran, itu seperti tontonan, itu seperti pangeran, kira oleh protes, jadi mulai ini ngerti-ngerti, tapi orang-orang tidak memiliki teman-teman, hampir semua asbab rizki, itu ada masalah-masalah, kesalahan, itu sebagai pangeran, orang-orang yang menghentikan manusia, ada kue terimuangnya, karena ini saya ingin menonton beberapa tahun manusia itu, kue tidak sholat, itu orang-orang yang ada najis, jadi tidak kena telek di rumah, tidak kena najis di rumah, tapi itu pertontonan sangat naif, rupa-rupanya tiap orang sholat, itu harus seperti itu telah terserah, itu orang yang bilang segera sudah terhitung ke WC, jadi kalau mengingatannya, kalian baik-baik saja, harusnya untuk menonton dan wajib saja, tapi tetap ketika itu, tidak apa? WC, itu adalah pangeran, jadi orang yang berhitung dan berkaryawan jika ini hanya maafi, maka itu dia tidak berkaryawan, orang-orang yang berkaryawan, untuk berkaryawan yang berkaryawan. Maksudnya WC ini, itu kamu tidak mengaleng? ngalor gitu dihiling-hiling gitu, terus ini ngaji bensaman roh, jadi konflik-konflik ini aku, asal tidak sampai maksiat kita saling bunuh itu baik ketatanan sosial ini bergantung mereka harus saling beda kalau nanti mau seriwayat sebuah kitab, kalau yakin hadis itu tidak, itu umatku ini akan selalu baik, kalau mereka itu beda kalau mereka itu mau apa, beda tapi jangan dipaksakan beda ya kalau mereka itu mau beda tapi kalau mereka sepakat malah tidak apa, baik karena dalam banyak kebaikan ini bagaimana ini butuh macam-macam misalnya tiang ikti kafkab yang menjad, ada orang yang diperapatan ada orang kecelakaan yang menolong, apa? ada orang kesasar yang ditakui apa? misalnya orang yang menjad, terus keluarganya mereka itu yang menjad, tapi mereka itu yang menjad, tapi mereka itu yang menjad, mereka itu yang menjad itu yang menjad, terus itu ada di semua sistem berdukifayah itu karena berdukifayah karena mereka berpaksa ada sholat mati, ada orang yang menjad, ada orang yang menjad, ya sudah lihat ini berdukifayah ini Imam Shafi'i ingat ada orang yang menjad, ada orang yang menjad, ya itu dia menjad, ya tidak ada orang yang menjad, tapi ini dia menjad, tidak ada orang yang menjad, ya perkara ini tadi, sekali sepakat semua, orang yang disukai sholat jad karena saya rumah kosong, tidak ada maling tanggung jawab, apa? maka ini terus berpikir dan kesimpulan ciri utama yang berbicara, tidak ada yang melakukan ini cukup dan tidak ada yang bergugur karena saya khawatir bahaya tidak semuanya melakukan hal itu paham? jadi saat ini mulai dilatih menerima perbedaan-perbedaan jadi seorang yang menunggu seorang yang berbeda malah sistem ibadah, tidak ada yang hancur lahut dimat suami'u wa biya'u wa sholawatu wa masajitu yudhkaru fiasmu wa'i kathirau wa'layan suran nabwahu ma'iyyansuruh ini adalah kersandai pengiran